Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam nyumba bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia, saya berdoa roh jiwa tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, amin Saudaraku, video saya membahas Agnes Moe ya, yang dibahas oleh banyak content creator yang membuat thumbnail-tabnail ya, kemudian mengatakan bahwa Agnes Moe memang dari dulu sudah sering diberitakan Agnes Moe, kemudian Denis Margo, kemudian Bang Hotman, jadi sepertinya mereka menginginkan dan senang sekali ketika toko-toko ini atau artis-artis ini berpindah keyakinan nah, di kolom komentar itu ada yang ngomong gini, namanya Rarazia 88 semua agama akan baik dan terbaik dan akan surga di setiap pemeluknya nah saudaraku, ini saya akan bahas dari iman Kristen tentunya saya harus menyampaikan firman Tuhan dan kadang-kadang firman Tuhan itu tidak enak di telinga hari-hari ini saya membahas bagaimana saudara-saudara saya iman mungkin sharing saya atau kotba-kotba saya sedikit agak keras karena saya menginginkan saudara untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan saudara, bukan orang Kristen yang tetap hidup dalam dosa yang akan diselamatkan Tuhan tetapi orang Kristen yang hidup benar, hidup kudus Alkitab berkata bahwa hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu sempurna itu sebabnya saat tergerak menyampaikan kepada saudara bukan bubur lagi yang saya harus berikan kepada saudara khususnya hari-hari ini ada banyak orang yang sepertinya menutupi hidupnya hanya kamuflase mereka sebagai seorang pelayan tetapi pada hakikatnya ada kebusukan di dalam hati mereka khususnya di dalam keluaran 20 ayat 14 saudara dikatakan bahwa jangan ber-ZMA saya bisa baca di sana ada orang yang kadang-kadang kompromi ah gak apa-apa lah Tuhan nanti saya akan bertobat lagi jangan saudara-saudara kita harus hidup benar jangan suka menyimpan jangan suka istilah sekarang selingkoy kita lihat hari-hari ini saudara di media sosial ada banyak orang yang dengan mudah mengambil istri orang mengambil siapapun yang disukai hatinya sama loh seperti pada zaman Lord saudara orang itu melakukan kejahatan apa saja yang disukai hatinya hati-hati mungkin saudara berkata jangan sok kudus loh saudara siapa yang akan memberitakan firman Tuhan kalau bukan kita orang yang bercah Kristus walaupun mungkin saudara tidak senang dengan apa yang saya sampaikan bahkan ada B.U.L.I. buat saya tetapi saya harus menyampaikan firman Tuhan kenapa? saya ingin kita sama-sama diselamatkan komentar dari Rarazia semua agama akan baik dan terbaik dan akan surga di setiap pembelian saudara ku iman Kristus yang membawa orang sampai kepada surga hanya Tuhan Yesus Kristus di dalam kisah 4 ayat 12 dikatakan keselamatan tidak di dalam siapapun juga dibawa kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain hanya di dalam Yesus hanya di dalam dia saudara lalu Yohanes 3.16 karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia telah mengeramikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang setiap orang yang percaya kepadanya tidak bina esa tetapi beroleh hidup yang kekal jadi saudara ku kalau orang berkata ada banyak jalan menuju ke Roma tetapi ke surga tidak ada jalan lain selain hanya di dalam Yesus Kristus mungkin saudara punya pemahaman seperti itu semua agama baik tetapi saya ingin berkata kepada saudara jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus pikirkan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu memberikan konfirmasi kepada umat manusia ada buah ada bukti yang dia tunjukkan setidaknya kita manusia bisa berpikir bahwa benar sifat-sifat karakter bahkan kekuasaan yang ditunjukkan oleh selama ada di dalam dunia itu memberikan konfirmasi kepada kita bahwa dia bisa menyelamatkan saudara dia menghidupkan orang yang telah tidak ada lagi karena dia Tuhan saudara komentar yang lain terima kasih PSD infonya jelas sudah ternyata Agnes munikat tidak muhalaf Agnes tetap setia pada Tuhan dari PMR terima kasih bang menjelaskan dengan akurat puji Tuhan pada pintar mengedit ada yang mengedit Agnes saudara menggunakan zilbab itu saya gunakan juga Alhamdulillah Agnes Monica muhalaf di nyimak videonya saudara aku yang sampai tuntas Agnes gak mungkin muhalaf dari Jufri Agnes gak mungkin muhalaf Agnes yang dimaksud itu bukan Agnes tapi Agnes Monica saya juga berpikir seperti itu kirain Agnes semua jadi memang ada banyak yang membahas itu saudara menggunakan video-video Agnes tapi saya juga harus menanggapi ini kepada saudara sekaligus menyampaikan firman Tuhan karena keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus hari-hari ini saudara kita masuk di dalam awal permulaan penelitaan kata Yesus di dalam Matius pasal 24 sampai 25 kotbah Yesus tentang akhir jaman saudara lihat hari ini kasus yang ada di Amrik seorang ibu liburan 10 hari pengadilan yang menangani mengatakan bahwa ini kasus yang paling mengerikan yang pernah mereka lihat yang pernah mereka tangan Yesus telah mengkonfirmasi bahwa akhir jaman kasih akan hilang dan ini ketahuan saudara kasus yang paling mengerikan artinya apa? kita ada di zaman akhir persiapkan diri saudara hidup benar sungguh-sungguh jauhi dosa agar kita didapati Tuhan Yesus setia pada saat dia datang kedua kali menjemput saudara dan saya Tuhan Yesus berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati